Selamat siang anak-anak sekalian Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah peminatan Materi dalam pembelajaran kita secara tutorial ini yaitu Berjudul Perkembangan IPEC Dalam era globalisasi dan banyak bagi kehidupan manusia Ini Bapak tunjukkan kepada kelas 12 IPS 1, 2, 3, 4 Di SMA Swasta Setia Budi Sumeriat Bangkah Untuk lebih mendalami Kalian bisa membuka materi-materi ini Seperti buku Yudhisira pada halaman 26 sama dengan 72 Anak-anak sekalian Telepon merupakan alat komunikasi yang ditemukan oleh Alexander Grembel pada tahun 1876 Berkat pembawaan alat komunikasi ini Manusia dapat berkomunikasi Satu sama lain walaupun dipisahkan oleh jarak yang berjauhan Kemajuan intek di bidang komunikasi telah memungkinkan Manusia dapat berkomunikasi antar negara bahkan antar benua Dalam perkembangannya Telepon pun tidak canggih dan prinsipal dengan dikitakannya Telepon genggam atau handphone Dewasa ini handphone dilengkapi dengan berbagai fitur yang semakin memperlukan manusia dalam berkomunikasi Bahkan si telepon yang berkomunikasi dapat melihat Lawan bicaranya secara langsung Semakin canggihnya perangkat komunikasi ini seakan membuat Jara tidak lagi menjadi hambatan dalam berkomunikasi Bahkan dunia seakan semakin sempit Dan menyatu akan lebih dikenal dengan isla globalisasi Teknologi komunikasi dengan segala perkembangannya telah memberikan sumbangan besar dalam proses globalisasi Nah Ada pun yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini Yaitu tentang Tujuan pembelajaran Ada pun yang diharapkan Yang pertama adalah mengepulasi perkembangan IPED Dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia Ini yang diharapkan setelah nanti kalian selesai mempelajari materi ini Tujuan yang kedua yaitu menyajikan hasil analisis perkembangan IPED Dalam era globalisasi dan dampaknya Bagi kehidupan manusia Dalam bentuk tulisan dan atau media lainnya Anak-anak saya sekalian Perkembangan IPED Ini juga terjadi pada perkembangan teknologi ruang angkasa Menjelang abad ke-20 Kemajuan IPED membawa manusia untuk menjelajah ruang angkasa Dan mengadakan eksplorasi sistem tata surya Terjadinya persaingan eksplorasi ruang angkasa antara Amerika Serikat dan Indonesia Pada masa perang dingin Membuat masyarakat khawatir Akan digunakan orbit untuk mereka Dalam menepakkan senjatanya Maka itu pada bulan Oktober 2011 Apabilitas Serikat dan Indonesia Mandatannya terakhir Ruang angkasa Yang juga menyebutkan bahwa ruang angkasa dan seluruh Benda angkasa adalah warisan umat manusia Ini perkembangan teknologi ruang angkasa Jadi anak-anak lebih mendalami lagi Dengan cara mempelajari materi-materi berikutnya Kemudian ada juga perkembangan teknologi persenjataan Teknologi persenjataan dikembangkan dari waktu ke waktu Selama perluasan pengaruh dan hegemoni Serta tuntutan mempertahankan keadaan negara itu Terjadinya perang dunia mendorong pengembangan teknologi Persenjataan semakin pesat Selesai perang dunia Pengembangan yaitu persenjataan juga dibangkan Untuk persenjataan umat manusia Nah Pasal perkembangan teknologi persenjataan Ini ada jaman perang aksalah Jaman kuno Kemudian ada jaman klasik Jaman pertengahan dan jaman modern Nah persaingan juga terjadi pada perang dunia ini Tetapi juga teknologi persenjataan juga mempunyai Mempan pada kehidupan manusia Seperti dalam bidang medis Pertanian, pertanakan, dan bidang industri Yang berikutnya yaitu Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Teknologi informasi dan komunikasi Berupakan kucit rajinnya globalisasi Perkembangan teknologi komunikasi memberikan manfaat besar Bagi kehidupan manusia Sehingga setiap orang bisa mengembangkan informasi Yang lebih cepat dan akurat Dari berbagai belahan dunia Dari sisi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Berdampak negatif juga Antara lain Berkembangnya berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Semakin berkurangnya orang bersosialasi Dan maksudnya pengaruh budaya Pengaruh budaya budaya asing yang bersifat negatif Nah, perkembangan teknologi informasi juga Mengalami masa-masa Ini bisa kita lihat adanya Perkembangan pada masa awal Perkembangan pada masa transisi Juga pada pasca revolusi industri Dan yang terakhir adalah pada masa zaman modern Seperti sekarang ini Nah, perkembangan penyampaian informasi Atau pesan Banyak menggunakan teknologi komunikasi Seperti yang pernah kita baca Ada nyana telegram Telephone Telegram Benja Surat elektronik Internet Telepon genggam Pesan istan Atau mobile chat Messenger Nah, perkembangan teknologi informasi Juga ada dampaknya Dalam kehidupan manusia sekarang ini Yang berikutnya adalah Perkembangan teknologi transportasi Teknologi transportasi Berperan besar Terhadap terdapatnya Globalisasi yang mempermudah Hubungan atau interaksi manusia Serta lalu lintas barang Dari berbagai dunia Nah, perkembangan teknologi informasi Itu bisa melihat dalam Transportasi darat Laut dan udara Dalam transportasi darat Itu kita bisa Lihat di slide ini Yaitu adanya penemuan sepeda Penemuan sepeda motor Penemuan mobil Itu adalah penemuan kereta api Nah, kereta api ada juga menggunakan Teknologi uap Listrik dan diesel Sedangkan pada teknologi Translansi laut Itu ditemukannya Perahu dan kapal layar Nah, kebanyakan teknologi transportasi Juga berdampak negatif Antara lain pada terjadinya Pecepatan udara dan suara Berkurangnya lahan pertamian Dan menyebabkannya Angka kecelakaan lalu lintas Nah, inilah perkembangan-perkembangan Yang terjadi pada masa sekarang ini Nah, anak-anak-anak sekalian Untuk menambah wawasan kalian Mengalami informasi Dan untuk merangsang literasi kalian Bapak memberikan tugas Tugasnya bisa kalian lihat Di slide ini Baca baik-baik Yaitu adanya dampak positif dan negatif Jadi, apa dampak dan positif dan negatif? Seperti teknologi uang asa Teknologi persenjataan Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Dan juga teknologi transportasi Nah, dengan menjawab soal-soal ini Ini akan menambah wawasan kalian Sehingga nanti kalian bisa Memenuhi apa yang diinginkan dalam tujuan pembelajaran Nah, anak-anak-anak sekalian Pada kesempatan ini Bapak harapkan kalian Untuk mengumpulkan tugas itu di classroom Selama lamanya pada hari Kamis Tanggal 3 September 2020 Nah, harapan Bapak Kalian bisa mengejarkan soal ini dengan baik Nanti kita bisa bertemu Pada tetap muka secara langsung Dan jangan lupa Protokongan kesehatan Diikuti Yang sudah disampaikan oleh pemerintah Oleh Bapak Ibu Guru Maupun oleh sekolah Yaitu kita menggunakan masker Kemudian kita cuci tangan Kemudian kita selalu menjaga jalan Sehingga Virus COVID-19 ini Bisa kita lalui dengan baik Itu saja anak-anak sekalian Dari kita Tutorial kita pada hari ini Harapan Bapak Kalian bisa Melakukan dengan baik Dan saya Bapak Ucapkan terima kasih banyak Selamat mengejakan Salam Merdera Terima kasih telah menonton